Terima kasih telah menonton Nah saat ini kita sudah bersama Dr. Rianti, Dr. Herbal Medic Apa kabar dok? Baik dok Luar biasa, sehat? Alhamdulillah sehat Mungkin penyuka juga ini ya, lalapan ya? Tentu, karena saya kebetulan harang Sunda dok Jadi terbiasa dengan lalapan Salah satunya kemangi Nah benar banget dok Nah sebagai juga penyuka lalapan nih Ternyata daun kemangi ini sebagai lalapan juga Tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan ya? Betul Nah mungkin masyarakat ingin tahu Apa sih kandungan yang terdapat dalam daun kemangi? Daun kemangi ini selain memang bermanfaat untuk menambah nafsu makan Juga memiliki hasil sebagai obat Karena memiliki zat-zat kimia Di antaranya ada flavonoid, tanin, alkaloid Dan yang paling besar kandungannya itu egenol Nah sebagai antioksidan Antioksidan ya? Oke ternyata banyak banget kandungannya untuk kesehatan tubuh Betul Nah sebagai antioksidan tadi berarti apa ya dok? Sebagai anti radikal bebas juga untuk tubuh ya? Ya untuk menangkat radikal bebas dan banyak sekali diteliti ya Uji-uji preklinik sudah banyak Kita bisa baca di jurnal-jurnal Karena daun kemangi ini memiliki banyak sekali zat kimia Sehingga bermanfaat untuk tubuh Ya diantaranya bukti-bukti preklinik bisa bisa lihat hasilnya sebagai untuk keseburan Iya untuk meningkat motilitas sperma dan kualitas sperma Wow, luar biasa ya? Luar biasa Sehingga untuk yang ingin program hamil ya Untuk pasangannya Kan harus dua-duanya ya perempuan sama laki-lakinya Salah satunya diantaranya daun kemangi ini bisa meningkatkan Kesuburan pria untuk meningkatkan motilitas dan kualitas sperma Jadi di samping antioksidan berfungsi juga untuk kesuburan Jadi tidak sia-sia Anda sebagai penyuka lalapan Mengkonsumsi daun kemangi yang cukup banyak ya Tapi ngomong-ngomong dok Di samping daun kemangi ternyata kan ada batang Ada bijinya Itu ada fungsinya juga ya? Iya, daun kemangi ini Kandungan terbanyak terdapat pada daunnya Jadi untuk menanamnya mudah banget ya Tinggal kita sebarkan biji yang udah tua Terus kemudian dari batang juga kita manfaatkan Jadi cara merebusnya nanti keseluruhan tanaman kecuali akar Bisa kita manfaatkan Bisa direbus maupun dimakan langsung, dipetik langsung sebagai lalapan Menarik banget dokter Tapi sebelum kita membahas cara makannya, cara pengolahnya Nah mungkin masyarakat ingin tahu Adakah efek samping dari daun kemangi ataupun tumbuhan kemangi ini? Tentu jika dikonsumsi di luar dosis dan berlebihan Itu akan mengakibatkan banyak efek samping Di antaranya pengencaran darah Kemudian hipotensif Karena memang berdasarkan pelitian Daun kemangi ini menurunkan tenganan darah Menurunkan gula darah juga hipobikemik Sehingga kita harus hati-hati juga dalam mengkonsumsinya tidak boleh berlebihan Menarik banget dok Nah oke, menyambung tadi dosis konsumsi yang harus dikonsumsi masyarakat Mungkin gimana dok? Iya, jadi saya biasanya memberikan resep kepada masyarakat yang ingin mengkonsumsi daun kemangi itu Mudah saja untuk diingat Kita bisa menggunakan takaran rumah tangga dok Jadi menggunakan satu genggam nih dari herba Herba itu keseluruhan tanaman kecuali akar Diambil satu genggam Satu genggam? Iya, satu genggam kepalan tangan kita ya Kemudian kita siapkan air satu liter Oke Sudah diingat ya Terus kemudian kita nyalakan api Ditunggu airnya sampai mau mendidih Gitu ya sekitar 90 derajat Setelah itu masukkanlah satu genggam tadi yang sudah dicuci ya Oke Setelah dicuci kemudian kita tunggu 15 menit kita jadikan itu infusa Yang kita gunakan api ya tadi ya 90 derajat tadi selama 15 menit Jadi kalau 30 menit biasanya untuk tanaman yang berbahan keras Kayu ya Terus kemudian batang Itu 30 menit namanya dekokta Jadi perbedaannya itu Jadi 15 menit direbus dan dimakan dan diminum ya? Maksudnya sekalian? Iya, jadi ketika 15 menit itu biasanya tersisa setengahnya airnya Nah ketika setengah itu setelah dingin kita saring Kita ambil airnya ya kita bagi ke dalam 3 gelas Oke Jadi ada 3 gelas kita minum pagi 1 gelas Yang 1 gelas malam 1 gelas Semudah itu kita mengkonsumsinya Namun kita perlu ketahui ya dasar-dasar untuk kita bisa merebus herbal Selain daun kemangi sekalipun ya Kita bisa praktekan di rumah Yang penting tidak menggunakan bahan yang berdasar aluminium, besi, kuningan Karena itu akan berakibat Logam juga ya? Iya logam, ada interaksi logam disitu dok Sehingga kita gunakan bahan yang aman Seperti stainless steel Terus kemudian kaca Ya atau periuk Yang biasa nenek moyang kita gunakan zaman dahulu ya Semudah itu sih sebetulnya Untuk mengkonsumsinya Benar banget, menarik banget dokter Nah tadi kan dengan cara diolah direbus Kalau biasanya kan lalapan dimakan mentah ya Dimakan langsung ya Nah itu gimana? Dosisnya per hari atau juga satu genggam per makan atau gimana dok? Iya, itu kita jadikan tanaman kemangi ini bisa sebagai makanan fungsional ya Artinya ya sebatas makanan saja Jadi makanan tidak sampai kenyang cuma daun kemangi saja Tapi sebagai teman makan gitu ya Teman lalapan, teman nasi selain ada mentimun disitu Jadi tidak hanya sekedar makan kemangi saja Karena itu tadi efeknya bisa menyebabkan pengencaran darah Apalagi orang yang mengkonsumsi obat pengencar darah Itu harus hati-hati ya Oke Jadi kalau misalkan terpaksa ingin makan daun kemangi Harus dimonitor, dikontrol gitu ya Dan juga harus ada jeda Dengan menggunakan Tadi misalkan setelah minum rebusan daun kemangi Dijeda 2 jam Setelah minum obat kimia Oke Manfaat daun kemangi tadi sebagai antioksida, kesuburan Ada apa lagi dok? Iya Menurut hasil penelitian Daun kemangi ini jika kita padukan dengan daun sirih merah Oh daun sirih ya Betul Itu akan bekerja sinergis untuk sebagai mukolitik Mengeluarkan dahak Dan ini sebagai alternatif untuk obat batuk Obat batuk Apalagi di masa pandemi ini yang orang sudah mulai khawatir dengan flu Khawatir, batuk sedikit kan Aduh Bisa ini ya, salah satu daun kemangi sebagai solusinya ya Oke, selain itu apa lagi dok? Selain itu juga sebagai obat asam urat Asam urat? Wah ini penyakit sejuta umat nih Iya betul Jadi dia akan mengeluarkan asam urat gitu kan Terus kemudian juga selain untuk mengurangi gejala asam urat juga anti radang Jadi karena manfaatnya sebagai anti radang Sehingga mengurangi gejala-gejala asam urat seperti itu Oke, jadi sebagai anti inflamasi Betul Karena juga antioksidan tadi ya Kalau secara kulit gimana dok? Untuk kulit dia akan Karena tadi ya antioksidannya tinggi Sehingga bisa meregenerasi sel-sel Termasuk sel kulit diantaranya Berarti anti penuhan dini juga ya dok? Dan yang mungkin orang juga sudah tahu Bahwa daun kemangi ini juga berfungsi untuk menyegarkan mulut Oh Gitu Jadi setelah makan langsung halapan Biasanya orang fresh gitu kan mulutnya Tanpa harus disemprat Berarti sebagai apa ya? Antibakteri ya? Antibakteri Baik Nah kandungan dari antibakteri yang terdapat di dalam daun kemangi ini Merusak sel dinding bakterinya Oke Sehingga dapat melemahkan si bakteri Tidak berkembang Sehingga menetralkan mulut ya Jadi bisa sebagai penyegar mulut Iya Berarti sekecil ini tapi sejuta manfaat ya dokter ya? Tapi mungkin sejauh ini masyarakat baru tahunya enaknya aja Tapi manfaatnya belum terlalu banyak disadari ya Padahal luar biasa Jadi sebagai lalapan tapi juga sejuta manfaatnya untuk kesehatan Betul Baik dokter mungkin sekarang kita bisa ini ya mempraktekan cara mengolah kemangi ini Gimana dokter? Jadi mudah saja ya Kalau kita punya tanaman kemangi di depan rumah atau di kebun Kita bisa petik aja nih kira-kira satu genggam ya Satu genggam ya? Seperti yang saya bilang batang, daun, dan bijinya bermanfaat Iya Jadi kita gunakan herba namanya Herba itu keseluruhan tanaman kecuali akar Oke Ya taruhlah kita satu genggam seperti ini ya Berarti ini ukuran segenggam ya dokter ya? Iya ukuran segenggam tangan kita ya Terus kemudian dicuci dulu bagusnya pakai air yang mengalir nih di keran gitu ya Kalau misalkan di sini kita bisa praktekan seperti ini Kita cuci dulu karena ini organik ya gak pakai racun semprot gitu kan jadi aman lah Terus kemudian kita masukkan ke dalam air yang sudah mau mendidih nih Sudah mau mendidih? Sudah mau mendidih jangan sampai menunggu mendidih dan pakai api kecil ya Kita tunggu sampai air menjadi setengahnya setelah 15 menit dengan api kecil Dan yang perlu saya ingatkan mungkin dok cara merebusnya ya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita dari dulu yang sudah mengenal air bal ya Sederhana sebetulnya ya jadi kita tinggal rebus lalu diminum airnya gitu Tidak perlu yang berpikir mengelola air bal itu rumit gitu Rumit jadi tinggal direbus ya kita makan atau minum ya dokter ya Berarti ini baik ditunggu sampai 15 menit 15 menit ya dan ini namanya infusa 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 Istilahnya infusa ya Begitu Setelah 15 menit dan kemudian air tinggal tersisa setengahnya Kita bisa saring airnya atau kita bisa ambil airnya saja ya kemudian ambil satu gelas Jadi didikan selama 15 menit dokter ya Betul satu gelas ya Satu gelas ini dan ini sekali merebus kita bisa gunakan untuk tiga kali minum Jadi pagi satu kali siang satu kali malam satu kali Jadi ikut waktu makan ya Betul dan juga misalkan kalau untuk mengobati batuk yang seperti tadi saya sampaikan Digunakan dengan daun sirih ya merebusnya kemudian kita minum seperti ini Cara merebusnya juga sama Saya penasaran banget nih dok mungkin saya bisa coba ya dok ya Rasanya gimana dok manis asam atau asin ya dok Rasanya yang jelas min Dari baunya seger juga ya dok ya Betul baunya khas dok karena itu memang kandungannya minyak asirinya yang kuat Saya dokter Ekles dan dokter Yanti dokter Herbal Medic Indonesia untuk Hidup Sehat Klas Terima kasih telah menonton